Intro Saudara keinginan Gojek berekspansi sampai ke Filipina tak berjalan mulus. Badan pengatur perhubungan darat Filipina menolak proposal bisnis yang diajukan Gojek. Gojek dinilai tidak memenuhi persyaratan kepemilikan modal asing untuk beroperasi di negara ini. Pemerintah Filipina membatasi kepemilikan asing untuk bisnis tertentu termasuk transportasi maksimal adalah 40%. Gojek masuk ke Filipina melalui anak usahanya yaitu Velox Technology Philippines. Dan Gojek memang semakin agresif berekspansi ke pasar Asia Tenggara terutama setelah sukses menerobos Vietnam dan Singapura. Tapi Gojek juga ditolak oleh Malaysia. Perusahaan ini menyiapkan 500 juta dolar Amerika khusus untuk ekspansi ke Asia Tenggara.